Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seluma Mengaji, kembali lagi kita dalam serial pembacaan kitab Al-Kabair atau Dosa-Dosa Besar. Kita memasuki pembahasan yang kelima belas, yaitu Dosa Besar Melarikan Diri Dari Medan Perang. Di sini disebutkan, maksud melarikan diri dari medan perang adalah jika jumlah musuh tidak lebih dari dua kali jumlah kaum muslimin kecuali untuk siasat atau menggabungkan diri dengan pasukan lain meskipun jaraknya jauh. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahannam dan amat buruklah tempat kembalinya. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 16 Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah tujuh perkara yang merusak. Lantas, para sahabat bertanya, apa saja itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, meninggalkan medan perang, dan menuduh wanita mu'minah baik-baik telah berzina. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas RA berkata, ketika turun ayat, yang artinya, Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, disecaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 65 Allah mewajibkan atas mereka agar 20 orang muslim tidak melarikan diri apabila menghadapi 200 orang kafir. Kemudian, turun ayat yang artinya, Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan, maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, disecaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, disecaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 66 Dengan itu, Allah SWT mewajibkan agar 100 orang muslim tidak melarikan diri apabila menghadapi 200 orang kafir. Demikianlah pembacaan kitab Al-Qabair bab ke-15 tentang larangan melarikan diri dalam peperangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.